Intro Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan pemantauan pelaksanaan ujian tulis seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Dipilihnya Undiksa sebagai lokasi pemantauan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Buleleng. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Haji Muhammad Nasir bersama jajarannya, Panitka pelaksanaan ujian dan Wakil Pemantauan pelaksanaan ujian tulis seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SPMPTN 2018 pada hari pertama di Universitas Pendidikan Ganisa, Singaraja. Dimulainya ujian ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis naskah suara ujian dari Menteri Riset Teknologi kepada Ketua Penitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Majliswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Prof. Raffiq Karsidi yang diserahkan kemudian ke Rektor Universitas Singaraja Inyaman Jamper. Setelah melakukan penyerahan naskah, Menteri Muhammad Nasir langsung melakukan pemantauan ke gedung-gedung tempat pelaksanaan ujian tersebut. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Buleleng karena dipilih sebagai tempat dimulainya ujian tulis SPMPTN 2018. Dalam jumpa pers, Manistek Dikti Muhammad Nasir menekankan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan ujian ini. Mahasiswa atau panitia yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya minta kepada panitia, ini kan urusannya masalah urusan negara. Berarti ada kecurangan kalau terjadi itu urusan pidana. Nah, kalau itu terjadi pada mahasiswa yang melakukan perjogian gitu, terbukti saya minta untuk panitia untuk dikeluarkan dari kampusnya. Karena ini adalah kecurangan yang harus kita lakukan pembersihan jangan sampai terjadi. Kita tidak akan mentoleransi terhadap kecurangan-kecurangan di dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuan kami adalah dalam rangka menghadapi persaingan global yang ketat sekarang. Ini kalau ada kecurangan, kami akan pidana-kannya. Nah, kalau itu panitia. Kemudian panitia membojokkan soal. Itu pun juga saya akan pidana-kannya. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan proses di gedung Undiksa yang dilakukan oleh Meris Teknik di Direkturat Undiksa. Sementara itu Rektor Undiksa Nyoman Jampel mengungkapkan, sebanyak 5.754 orang tahun ini memilih Undiksa. Biaknya meyakini, persaingan sangat ketat untuk memperbutkan biasiswa ini. Kita selesai itu dari 27 provinsi pendaptarnya. Nah, cuman memang dia tidak tes yang disini. Itu yang memilih kita itu 5.794 orang. Sedangkan kuota yang tersedia untuk SB yang PTN itu adalah 926. Sehingga memang lumayan tepat ini ya persaingannya. Nah, itu memang sudah ditutupkan juga oleh pusat. Untuk 6 PTN kita minimal 30, kita tetapkan 50. Untuk yang SB minimal 30, kita tetapkan 40%. Sehingga nanti kalau semua dari 6 PTN, SB, MPTN mendaftar kembali, sehingga mandiri hanya ada peluang hanya 10% dari total kuota sekitar 3.000 orang. Nah, untuk 6 PTN ini kan sudah dia mendaftar kembali. Karena memang dari dulu aturannya itu pasti bersamaan saat tes SBN. MPTN ya, mengapa? Karena dia tidak boleh lalu di sana lagi ikut tes. Nah, itu sehingga di jaringan di sana. Sehingga tidak ada kemungkinan yang sudah lulus dalam PTN. Kalau memang dari semua-semua tidak ada kesempatan dia untuk tes lagi di SB, MPTN. Calon mahasiswa baru yang menjalani ujian dibagi menjadi tiga kelompok. Yakni ujian sains dan teknologi, kelompok ujian sosial dan humaniora, dan kelompok ujian campur. Komang Yuda, Bali TV Terima kasih telah menonton!